Suruh keluargamu sholat, suruh istrimu, anakmu sholat, dan sabar ketika engkau menyuruh mereka sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalah kakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor? Apa jawab mereka, Lamnaku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat ini rukun Islam yang kedua. Tiangnya agama diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan sholat kepada kita tidak melalui Jibril. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi sendiri berangkat menuju ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah sholat. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu.